Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani dimanapun anda berada salam dari admin petani daerah kabupaten pesawaran dimana admin akan melanjutkan tutorial penanaman timun suri ini dimana timun suri ini perlu perhatian yang ekstra bagi kita para petani dimana banyak sekali fase-pase di dalam perawatan dari timun suri sejak semai tanam sampai sekarang usia tanaman admin ini 15 hari alhamdulillah sudah seperti ini dan bagi kalian yang tidak menggunakan bedengan ini harus ada penanganan kembali dalam merawat timun suri yang mana dibutuhkan penggemburan pada tanah yang ada di area timun suri itu berusia 15 sampai 20 hari di pada tanaman timun suri oke yuk kita saksikan tutorial dari Maman ARAJ channel tentang perawatan timun suri di usia 15 sampai 20 hari setelah tanam bagi yang tidak menggunakan bedengan atau guludan karena kalau yang menggunakan bedengan atau guludan itu otomatis mereka sudah menggemburkan tanahnya pada saat sebelum tanam nah ini tutorial khusus bagi termasuk admin yang tidak menggunakan bedengan karena tanaman admin ini berada di daerah pegunungan oke sahabat tani dimanapun anda berada sejatinya tumbuh-tumbuhan itu terdiri dari 3 bagian yaitu daun, batang, dan akar akar juga perlu kita perhatikan yaitu dengan cara menggemburkan tanah pada tanaman kita dalam pengemburan tanah ini sahabat semua bisa menggunakan alat seadanya ya bisa cangkul, bisa garpu, dan alat-alat yang lainnya namun disini admin hanya menggunakan alat sederhana saja ini untuk memudahkan admin dalam proses pengemburan tanah di dalam pengemburan tanah ini banyak sekali fungsinya yang mana akar bisa dengan mudah menyerap unsur hara juga dengan mudah menyerap air tanpa air berlebih lalu mengapa kita pada usia 15 sampai 20 hari setelah tanam harus menggemburkan tanah pada tanaman timun suri seperti yang kita tahu bahwa timun suri akarnya semakin besar juga semakin banyak konstruksi dari akarnya jadi kita perlu menyediakan lahan akar untuk menyerap makanan jadi kita harus mempersiapkan akar dalam proses penyerapan makanan yaitu dengan menggemburkan tanah seperti kita tahu sebentar lagi pada usia 20 hari setelah tanam ini nanti tanaman timun suri akan berbunga dan pengemburan tanah ini untuk memicu pembungaan yang normal untuk menghasilkan buah yang bagus pengemburan tanah ini juga efektif bagi sahabat tani semua apabila nanti akan menabur pupuk pada tanaman yang sudah digemburkan seperti ini ini pupuk yang kita taburkan akan mudah terserap oleh tanaman timun suri yang mana nanti setelah 20 hari setelah tanam ini kita akan formulasikan pupuk dengan mengurangi kadar nitrogennya kita lebih ke kalsium, magnesium, pospor, dan kalium yang harus kita perbanyak dalam masa generatif makanya saran admin melakukan seperti ini apabila tanaman sahabat tani semua tidak menggunakan mulsa ataupun bedengan ataupun gurudan apabila masih ada rumput yang seperti ini kita bisa dicabuti saja ya sangat sederhana untuk yang dekat dengan tanaman dianjurkan tidak menggunakan herbicida ya karena khawatir kontak bersama tanaman yang kita tanam selain dari pemupukan manfaat pengemburan selain memudahkan tanaman untuk menyerap pupuk juga ada manfaat lain yang mana pengemburan tanah itu untuk meratakan kandungan unsur hara jadi diharapkan setelah menggemburkan tanah ini unsur hara bisa rata di permukaan tanah selain itu penggemburan tanah juga membuat oksigen dapat masuk ke tanah sehingga kebutuhan mikroorganisme tanah akan tercukupi ya apabila digemburkan terlebih apabila teman-teman menggunakan pupuk organik jadi mikroorganisme yang teman-teman taburkan atau kocorkan ke tanaman timun suri akan mudah masuk ya ke tanah apabila digemburkan seperti ini oke selamat bertani salam satu hobi dari pesawaran Provinsi Lampung selamat menikmati 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 selamat menikmati